Ya, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Saya Ibu Lutfi Di kuliah hari ini ya Sebelumnya, kalian apa kabarnya ya? Di rumah Semoga kalian baik-baik aja ya Dan juga saya Semoga saya masih tetap Strong Untuk mengawal kalian Belajar mengenai patokin tumbuhan Nah, oke Hari ini kita akan membahas Jauh lebih dalam lagi Mengenai patokin tanaman Yang sebelumnya kita sudah Mengenal adanya Penyakit yang disebabkan oleh Faktor abiotik Dan faktor biotik ya Kalau faktor abiotik Faktor yang disebabkan oleh lingkungan Dengan biotik itu yang disebabkan oleh Maksudnya patokin ya Dan patokin disini yang akan kita bahas jauh lebih dalam lagi Adalah patokin bakteri Virus, cendawan, dan juga neumat Jadi ada empat ya Untuk Sebelum kita mulai Ada baiknya kalian berdoa dulu ya Berdoa dulu Bagi yang muslim silahkan berdoa Mungkin basmalah atau fatihah Atau apa sajalah doanya Yang non muslim silahkan menyesuaikan Semoga Semoga Dalam Kita belajar hari ini Nanti Bisa lebih berkah dan bermanfaat Ya tentunya Dan juga Paham gitu ya Jadi Saya disini berusaha Untuk bisa menyampaikan Sesusah apapun materi itu Serumit apapun materi itu Saya mencoba untuk Menjelaskan dengan cara yang sederhana Tentunya dengan Segala kemampuan yang saya bisa ya Semoga kalian Ketika mengikuti perkulian Dengan saya Itu masih tetap ini ya Walaupun susah Tapi tetap paham Walaupun susah Tapi masih tetap Bisa mengikuti Walaupun susah Tetap kalian punya effort lebih Untuk belajar lebih dalam lagi Oke Kemudian Oke Kemudian kita akan mempelajari Mengenai Tipe patogen tumbuhan Baik itu Bakteri Cendawan Virus Dan juga Nematoda ya Dan Tolong diingat-ingat Penyebutannya Harus betul ya Kalau Penyebutannya Sebisa mungkin Jangan Jamur ya Namun cendawan Karena jamur itu Biasanya mempunyai Tubuh buah yang besar Seperti Jamur Tiram Kemudian Jamur Merang Dan lain sebagainya Sedangkan Kalau untuk cendawan Yang menyerang tumbuhan Biasanya Renik ya Jadi Penyebutannya adalah Cendawan Oke Ini adalah Bakteri Ini adalah Virus Apakah virus Semua bentuknya Seperti ini Ya Tidak persis Seperti ini sih Tapi kira-kira Virus tanaman Juga mirip Seperti ini Jadi kayak mirip-mirip Virus-virus Yang Yang selama ini Kalian lihat di TV Atau dimana-mana ya Virus COVID-19 Nah hari ini Kita akan belajar Jauh lebih dalam lagi Bagaimana sih Sebenarnya Virus ini Bisa menyerang tumbuhan Kemudian ada Cendawan Cendawan ini Sudah kita belajari Ini salah satu Bentuk tanda Atau sign Tanda atau sign Adanya Sklerotia Biasanya Sklerotia namanya Ini merupakan Tanda Dan dia merupakan Struktur Struktur bertahan Dari Sklerotium Rauf Si Penyebab Layu Sklerotium Kemudian Yang sebelah Bawah ini Adalah Hematoda Nematoda Ini Mengapa Digolongkan Sebagai Penyakit Kenapa Bukan Hama Kalau Hama Seperti Hewan Kenapa Nematoda Bukan Hama Ini Banyak Perdebatan Jadi Yang namanya Nematoda Itu Sama Menyebabkan Sama Seperti Dengan Patogen Yang Lain Itu Menyebabkan Gejalanya Itu Ada Terus Menerus Di Dalam Tumbuhan Seperti Itu Ya Bisa Ternyata Bedanya Seperti Itu Kemudian Kita Berlanjut Lagi Ke Grup Yang Pertama Yaitu Bakteri Coba Kita Lihat Dulu Sebelum Kita Mengenal Siapa Itu Bakteri Mengapa Bakteri Bisa Menyebabkan Penyakit Tumbuhan Kita Lihat Dulu Ininya Apa Namanya Strukturnya Ada Mulai Dari Yang Kapsul Kemudian Kapsul Yang Menyelimuti Kemudian Dining Sel Ada Membran Sel Kemudian Di Dalam Itu Pasti Ada Material Genetik Ada Plasmid Ada Ribosom Ada Vili Dan Ada Flagella Flagella Ini Membantu Pergerakan Dari Bakteri Dan Juga Apalagi Misalnya Dibantu Oleh Air Jadi Akan Sangat Mudah Sekali Dia Berenang Untuk Mencari Inang Oke Itu Struktur Morfologi Dari Bakteri Kalau Ini Ini Biasanya Ada Apalagi Dengan Masa Bakteri Yang Jumlahnya Banyak Itu Sampai Bisa Apa Namanya Patuk Ini Mengeluarkan Yang Dinamakan Cairan Bakteri Atau Disebut Dengan Ose Kemudian Bakteri Mungkin Itu Lebih Familiar Di Kehidupan Kita Karena Sebenarnya Bakteri Itu Tidak Hanya Menyebabkan Penyakit Pada Tumbuhan Namun Juga Banyak Bakteri Itu Yang Menyebabkan Penyakit Pada Human Dan Juga Pada Animal Seperti Toprokulosis Penemunia Terus Kena Bakteri Apalagi Ada Banyak Penyakit Namun Kita Tidak Akan Membahas Itu Kita Akan Lebih Banyak Membahas Tentang Bakteri Bakteria Can Also Be Destructive Plant Pathogen Jadi Dia Lebih Bisa Menyerang Tumbuhan Namun Apakah Semua Bakteri Itu Merubikan Ternyata Tidak Ada Bakteri Bakteri Itu Yang Beneficial Beneficial Itu Menguntungkan Seperti Contohnya Apa Seperti Contohnya Fiksasi Nitrogen Jadi Ada Bakteri Fiksasi Yang Membantu Proses Fiksasi Nitrogen Yaitu Pada Perakaran Perakaran Soibin Perakaran Apa Namanya Gedele Dan Dia Extremely Small Micro Organism Dia Kecil Dia Harus Pake Mikroskop Ya Require Mikroskop To Besin Dengan Perbesaran 400 Sampai 600 Bahkan Jauh Lebih Tinggi Lagi Dan Yang Namanya Bakteri Bertambahnya Sangat Cepat Sekali Dalam Short Period Of Time Dalam Periode Yang Singkat Jadi Bahkan Dia Bisa Membelah Diri 30 Menit Sekali 20 Menit Sekali Dan Sebagainya Jadi Cepat Beda-beda Antara Spesies Tidak Bisa Disamakan Coba Di Apa Namanya Jika Jika Satu Sel Itu Dapat Memproduksi Bisa Memproduksi More Than 250 Trillion Dalam 24 Jam Banyak Sekali Jadi Dia Bisa Satu Single Bakteri Satu Sel Bakteri Bisa Membelah Setiap 35 Menit Belum Lagi Bulk Lekan Sangat Banyak Jadi Perkembangan Biakannya Itu Sangat Cepat Sekali Kemudian Bakteri Itu Juga Cenderung Dia Mengumpul Pada Suatu Masa Disebut Dengan Koloni Bakteri Jadi Seperti Ini Ini Nera Koloni Bakteri Yang Di Dalam Biakan Di Belak Masa Ini Jadi Itu Yang Namanya Koloni Kemudian Bakteri Itu Apakah Bentuknya Seperti Ini Semua Tentu Tidak Tentu Tidak Bakteri Itu Bervariasi Mulai Dari Ukuran Bentuk Warna Kemudian Habitnya Kemudian Pertumbuhannya Dan Dan Karakteristik Karakteristik Tersebut Tersebut Baik Itu Morfologi Anatomy Maupun Molekuler Itu Digunakan Untuk Bisa Mengidentifikasi Bakteri Jadi Yang Pertama Kita Yang Harus Kita Ketahui Adalah Bagaimana Kita Mengenali Patogen Tersebut Sebelum Kita Jauh Nanti Membicarakan Mengenai Pengendalian Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Mengendalikan Sesuatu Dengan Baik Kita Tidak Akan Bisa Menaklukkan Sesuatu Dengan Baik Kalau Kita Tidak Mengenal Siapa Yang Akan Kita Taklukan Betul Tidak Jadi Seperti Itu Jadi Kita Harus Tahu Dulu Patogen Apa Yang Menyerang Bagaimana Cara Menyerang Dia Sukanya Hidup Dimana Habitat Dimana Pertubuhannya Bagaimana Bentuknya Bagaimana Kemudian Kita Nanti Kita Sesuaikan Pengendalian Apa Yang Tepat Untuk Patogen Kita Kemudian Bakteri Jadi Seperti Cendawan Bakteri Itu Juga Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Bisa Membuat Makanannya Sendiri Mereka Harus Mendapatkan Makanan Dari Material Organik Ataupun Material Material Yang Membusuk Atau Pada Jaringan Tanaman Jadi Tidak Bisa Dia Bikin Makanan sendiri Tidak Jenderung Tidak Punya Klorofilmen Tidak Bisa Memproduksi Makanan Sendiri Dan Hampir Semua Bakteri Itu Mempunyai Kemampuan Untuk Grow And Develop On Dead Tissue Untuk Tumbuh Dan Berkembang Pada Jaringan Yang Mati Bisa Dia Bisa Dia Hidup Walaupun Inangnya Mati Itu Bisa Beda Kalau Dengan Virus Dia Membutuhkan Replikasi Dan Replikasinya Itu Di Dalam Inang Yang Inang Itu Living Organism Itu Harus Hidup Bakteri Dapat Berpindah From Plant To Plant Dari Satu Tanaman Ke Tanaman Lain Itu Banyak Dibantu Juga Oleh Air Hujan Kemudian Dia Akan Masuk Melalui Jaringan Tanaman Melalui Lubang Lubang Alami Natural Plant Opening Seperti Stomata Hida Toda Dan Juga Bisa Melalui Wounds Bisa Melalui Luka Jadi Kan Tanaman Bisa Terluka Oleh Karena Apa Serangga Kerigitan Serangga Terluka Ada Bekas Menggigit Mengunyah Itu Merupakan Salah Satu Jalur Salah Satu Alternatif Bagaimana Patogen Bakteri Itu Bisa Masuk Kemudian Luka Bisa Karena Angin Karena Angin Kan Kesek Kesek Kanan Kiri Kanan Kiri Tanaman Otomatis Akan Luka Dan Penyebab Yang Menyebabkan Bakteri Masuk Kedalam Satu Tanaman Dan Kejalannya Ada Banyak Mulai Dari Lift Spot Atau Bercak Daun Kemudian Dia Seperti Busuk Kebasahan Dan Lain Sebagainya Seperti Kemudian Dia punya Flagela To swim Sudah Saya Jelaskan Kemudian Ada Beberapa Itu Yang Ada Bacterial Gols Atau Semacam Purul Dan Banyak Juga Bakteri Bakteri Patogen Tersebut Itu Apa Namanya Dia Memproduksi Material Yang Toxic Atau Dia Memproduksi Toksin Yang Kemudian Akan Menyebabkan Jaringan Dari Akar Itu Atau Daun Atau Batang Itu Dia Akan Tumbuh Secara Abnormal Disebut Dengan Crown Gold Nanti Akan Ada Nanti Akan Ada Fotonya Jadi Ada Crown Gold Crown Gold Itu Bahasa Indonesia Adalah Buru Buru Mahkota Crown Gold Crown Itu Mahkota Gold Itu Adalah Puru Jadi Crown Gold Adalah Puru Mahkota Kemudian Ada Bacterial Leaf Spot Thesis Bacterial Leaf Spot Itu Bakteri Biasanya Masuk Melalui Stomata Daun Yang Sebelah Kanan Bisa Dilihat Ini Adalah Tanaman Padi Yang Terkena Penyakit Kresek Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan Bacterial Leaf Blight Blight Itu Hawar Daun Bakteri Jadi Hawar Daun Bakteri Atau Penyakit Kresek Atau Penyakit Bakterial Leaf Blight Harus Tahu Istilah Istilah Tersebut Nanti Karena Yang Yang Saya Sebut Di Ujian Itu Tentunya Nama Yang Berbahasa Inggris Bakterial Leaf Blight Hawar Daun Bakteri Jika Penjelasan Saya Tidak Ada Disilah Silahkan Dicatat Dan Kemudian Disebabkan Oleh Bakteri Namanya Santomonas Orizi Kalau Kalian Lihat Disini Ada Bercak Seperti Basah Basah Ya Ini Dan Ini Ketika Masa Bakteri Semakin Bajak Sampai Bisa Muncul Ozo Ozo Itu Cairan Bakteri Ozo 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 Dan Contoh Lain Adalah Pseudomonas Santomonas Agrobacterium Erwinia Penyebab Dari Crown Gold Agrobacterium Erwinia Ini Salah Satu Yang Menyebabkan Penyakit Busuk Pada Kubis Yang Tidak Enak Life Cycle Bagaimana Life Cycle Atau Siklus Hidup Dari Masing-Masing Patogen Tentunya Berbeda Yang Pasti Mereka Bisa Dorman Pada Dorman Itu Berarti Dia Bisa Semacam Hibernasi Pada Tanaman Ataupun Pada 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 Tanah Gejala Yang Ditimbulkan Bisa Kanker Apakah Bisa Kanker Bisa Jadi Tanaman Itu Bisa Ada Gejala Kanker Kemudian Layu Kemudian Sudblight Atau Hawar Juga Kemudian Ada Lift spot Ada Bercak Daun Soft Road Busuk Busuk Lunak Dan Ghost Buruk Dan Biasanya Yang Terkena Bakteri Itu Water Soaking Kebasahan Terkandang Baunya Amis Atau Baunya Busuk Kemudian Pada Umumnya Si Bakteri Tidak Mampu Menginvasi Pada Jaringan Tumbuhan Yang Sehat Jadi Dia Perlu Luka Neat Wound Or Opening To Infect Jadi Dia Perlu Luka Atau Perlu Lubang Alami Daun Untuk Bisa Masuk Dan Mampu Dan Menginfeksi Kemudian Kalau Dalam Bakteri Itu Ada Halo Namanya Nanti Kalau Tidak Elah Kan Saya Tambahkan Jadi Halo Itu Biasanya Itu Ini Disitu Yellowing Lining Outside The Spot Jadi Ada Spot Ada Bercak Kemudian Pinggirnya Pinggirnya Itu Menguning Nah Itu Disebut Dengan Halo Kemudian Panda Umumnya Dia Tidak Memproduksi Spora Namun Tidak Semuanya Pathogen Appear As Oze Tadi Sudah Kemudian Sudah Kemudian Pandalanya Bagaimana Tentu Kalau Kita Berbeda Pandalian Kita Kembali Lagi Kepada Prinsip Pengendalian Hamaterpado Atau Integrated Pass Management Dan Ada Juga Yang Pengendalian Itu Menggunakan Cooper Containing Filling Sight Atau Campurannya Itu Sebut dengan Bubur Burdo Jadi Apa Itu Bubur Burdo Jadi Bubur Burdo Itu Adalah Campuran Antara Cooper Sulfat Dan Juga Ada Lime Dan Sebagainya Ini Yang Gambar Ini Ini adalah Tanaman Yang Terkena Oleh Patogen Bakteri Kemudian Kalau Dimasukkan Kedalam Air Itu Oz Ciaran Baterian Itu Bisa Sampai Keluar Apakah Selalu Keluar Tidak Biasanya Kalau Keluar Masanya Sudah Banyak Ini Ozo Juga Yang Bercak Kebasan Ini Kalau Ini Adalah Santomaras Campestris E Ini Adalah Santomaras Campestris Pfevitians Pada Letus Nah Sekarang Kita Belajar Apa Sebenarnya Bubur Burdo Sebenarnya Bubur Burdo Itu Adalah Campuran Antara Bubur Burdo Atau Burdo Mixer Atau Bubur Burdo Adalah Campuran Antara Cu SO4 Kemudian Juga CAO Dan Digunakan Sebagai Kebanyakan Sebagai Fungsi Dase Tapi Beberapa Digunakan Untuk Mengendalikan Bakteri Kemudian Digunakan Untuk Mengendalikan Pada Perkebumenan Atau Pada Gardens Untuk Mencegah Jadi Lebih Kearah Prevention Lebih Kearah Penjagaan Hubur Burdo Ini Seperti Ini Dan Banyak Digunakan Di Luar Negeri Jadi Kalau Yang Digambar Bawah Ini Digunakan Untuk Mengendalikan Penyakit Pada Tanaman Fine Yard Pada Tanaman Itu Pada Ladang Anggur Oke Kemudian Grup Yang Kedua Plant Pathogens Yang Kedua Virus Siapa Itu Virus COVID-19 Tentu Tidak Kalau Disini Kita Belajar Tentang Patuk Tentu Namun Kita Belajar Sedikit Mengenai Bagaimana Suatu Virus Itu Bisa Menginvasi Bisa Masuk Kedalam Tanaman Kalau Misalnya Oke Ntar dulu Kemudian Seperti Bakteri Virus Juga Familiar Di Hidupan Kita Karena Banyak Menyebabkan Human And Animal Disis Jadi Banyak Menyebabkan Penyakit Pada Human Dan Juga Pada Hewan Seperti Influenza Poliorabis Covid Dan Banyak Banget Dan Ternyata Virus Juga Bisa Menyerang Tanaman Tentunya Bukan Virus Influenza Yang Menyerang Tanaman Bukan Ada Banyak Virus Yang Banyak Menjadi Patugan Tubuhan Dia Infectious Dan Can Only Be Seen With Electron Microscope Jadi Hanya Bisa Dilihat Dengan Electron Microscope Tidak Bisa Dilihat Menggunakan Microscope Stereo Kemudian Microscope Binopula Dan Seperti Tidak Bisa Jadi Harus Menggunakan Microscope Elektron Seperti Ini Karena Ukra Extremely Small Jadi Dan Kemudian Virus Kompleks Kemudian Kalau Kalau kita Lihat Bentuknya Virus Tanaman Itu Mirip Dengan Virus Pada Virus Covid Hunting Kemudian Kemudian Dia Juga Dia Yang Namanya Virus Itu Dia Membutuhkan Inang Jadi Dia Melakukan Multiply Perbanyakan Diri Dia Melakukan Replikasi Di dalam Inang Replikasi Dia Melakukan Replikasi Menggandakan Dirinya Di dalam Inang Alih-alih Dia Membentuk Sel normal Tapi Dia akan Memperbanyak Si virus Itu Awalnya Yang masuk Satu Digandakan Oleh Virus Itu Menjadi Seribu Misalnya Seperti itu Perumpama Kemudian Sudah Saya Jelaskan Bahwa Dia Bisa Hanya Bisa Hidup Pada Living Cell Pada Cell Yang Hidup Inang Harus Hidup Cell Harus Hidup Makanya Dia Disebut Parasit Obligate Jadi Dia Hanya Bisa Hidup Pada Cell Yang Hidup Kemudian Oleh Karena Itu Penyebaran Penyakit Dari Dari Satu Tanaman Ke Tanaman Yang Lain Itu Depends On Direct Movement From Hose To Hose Jadi Tergantung Dari Apa Namanya Perpindahan Dari Inang Ke Inang Perpindahan Patogen Virus Dari Inang Ke Inang Dibantu Oleh Insek Dan Serangga Itu Sebagai Dia Factor Factor Itu Pembawa Pembawanya Siapa Biasanya Adalah Evid Evid Itu Kutu Daun Leaf Hopper Ada Worm Dan Sebagainya Ada Banyak Pembawanya Beda-beda Jadi Beberapa Virus Juga Tertransmisi Melalui Equipment Melalui Alat-alat Pertanian Atau People Atau Orang Atau Misalnya Petani Yang Dia Menyebarkan Sep Sep Itu adalah Cairan Tanaman Dari Tanaman Yang Terinfeksi Ke Tanaman Yang Sehat Jadi Bisa Secair Jadi Tidak Hanya Bisa Melalui Vektor Vektor Bisa Manusia Dan Juga Lewat Alat Dan Juga Orang Yang Membawa Sep Itu Cairan Tanaman Yang Sakit Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kemudian Oke Kemudian Setelah itu Baru bisa Menginfeksi Dan Kemudian Gejalanya Bagaimana Gejala Dari Virus Ini Gejalanya Ada Banyak Ada Mosaic Kemudian Stunting Stunting Itu Kerdil Kemudian Seed Discoloration Jadi Ada Perubahan Warna Dari Biji Yang Pastinya Akan Reduce Yield Yang Pastinya Akan Menurunkan Hasil Ini adalah Soybean Mosaic Virus Infeksi Dari Penyakit SMV Soybean Mosaic Virus Dia Pada Kedelai Namanya Soybean Kedelai Dia Vektor Nya Afis Dan Apa Dan Gejalanya Ada Banyak Tidak Hanya Seperti Ini Saja Jadi Jadi Warnanya Itu Biasanya Menguning Kemudian Dia Pendek Stunting Dan Kemudian Biasanya Kalau Seperti Ini Di Belakangnya Itu Mekret Seperti Ini Di Belakangnya Itu Ada Investasi Afis Dan Apakah Soybean Mosaic Virus Ini Hanya Bisa Terlihat Pada Gejalanya Pada Tamanan Saja Tentu Tidak Kalau Untuk Soybean Mosaic Virus Gejalanya Gejalanya Terinfeksi Juga Bisa Dilihat Pada Seednya Pada Benihnya Karena Saat Keterasa Kalian Ini Bukan Malika Ini Adalah Biji Yang Terkontaminasi Oleh SMV Biji Kedelai Ada Hitam Hitam Seperti Itu Ya Ada Ada Coklat Jadi Kalau Ada Seperti Ini Terindikasi Seperti Ini Lebih Baik Jangan Digunakan Karena Dia Kemungkinan Besar Virus SMV Oke Gejalanya Bagaimana Gejalanya Ada Banyak Lug Of Chlorophyll Jadi Dia Kurang Chlorophyll Yang Tadinya Normalnya Warna Hijau Kemudian Ini Warna Kekuning Stunting Kerdil Distortion Distortion Distorsi Ada penurunan Nekrotik Area Area Nekrotik Contoh Ini adalah Tungro Disease Penyakit Tungro Disebabkan oleh Rais Tungro Basile Virus Dan juga Rais Tungro Sperical Virus Seperti ini Gejalanya Bagaimana Gejalanya Menguning Kerdil Kerdil Dan Kalau Sudah Seperti ini Kalau Rasanya Akan Susah Untuk Kemudian Melanjutkan Ke Fase Generatif Karena Pasti Akan Sangat Tergagung Kalaupun Sampai Fase Generatif Sampai Masa Pembentukan Malah Itu Sangat Sedikit Ini Investasi Dua Duanya Rais Tungro Basile Virus Dan Rais Tungro Seber Virus Ketika Dua Duanya Patogen Menyerang Lebih Stunting Beda Dengan Normal Lebih Tinggi Ini Merupakan Geber Perjabat Dan Siapa Vector Lagi Lagi Kalau Kita Bicara Virus Pasti Ada Vector Jadi Kalau Kita Berbicara Pengendalian Patogen Virus Kita Lihat Kita Harus Mengendalikan Pembawah Vector Kita Menggunakan Rensip Integrated Pas Manajiban Atau Pengendalian Mantra Paduk Ini Sudah Saya Jelaskan Jadi Reduce Vector Jadi Kita Mengurangi Vector Mengendalikan Vector Mengurangi Transmisi Antara Tanaman Yang Sakit Dengan Tanaman Sehat Kemudian Pengunian Vanastasia Asisten Dan Sebagainya Ini Ada Penyakit Yang Disebabkan Oleh Citrus Greening Disease Jadi Citrus Greening Disease Disebabkan Oleh Virus Juga Dan Dia Ada Vector Vector Pesilid Pesilid Itu Kutuloncat 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 Ini Merupakan Hama Invasif Dari Luar Negeri Yang Masuk Ke Indonesia Kemudian Menyebabkan Sampai Sampai Menyebabkan Fruit Buah Buah Itu Inedible Berarti Tidak Bisa Dimakan Rasanya Mungkin Gak Enak Dan Gak Bisa Diminum Nah Kita Akan Belajar Mengenai Reproduksi Virus Di Dalam Tubuh Inak Reproduksi Virus Di Dalam Tubuh Inak Reproduksi Virus Di Sebelumnya Kita Lihat Ada Gambar Di Sini Ada Gambar Virus Kita Lihat Mulai Dari Yang Paling Luar Ada Protein Spike Ini Rambut Yang Dia Biasanya Di Protein Spike Ini Dia Mengelolakan Senyawa Tertentu Dan Dia Berhubungan Dengan Reseptor Jadi Bagaimana Virus Itu Bisa Masuk Kedalam Satu Inang Karena Ada Reseptor Jadi Misalnya COVID-19 Apa Bisa Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Di Dalam Tubuh Kita Ada Reseptor Yang Cocok Ketika Ada Kondisi Yang Mendukung Misalnya Lingkungannya Mendukung Kemudian Imunnya Lemah Dan Sebagainya Dia Akan Lebih Mudah Masuk Begitu Juga Dengan Tanam Protein Spike Protein Spike Ini Adalah Semacam Spike Itu Kayak Durie Ya Spike Namanya Kemudian Lapisan Satunya Adalah Lipid Bilyar Yang Merupakan Envelope Atau Amplop Daya Virus Kemudian Ada Capsid Capsid Yang Segi Berapa 1 2 3 4 5 6 Ini Adalah Capsid Capsid Yang Menyelubungi Genom Kemudian Oke Itu Itu Ya Bagiannya Jadi Mulai Protein Spike Envelope Capsid Dan Viral Genom Dan Ini Adalah Sel Inang Yang Sebelah Sini Sel Sel Inang Bagaimana Dia Masuk Tentunya Ada Reseptor Di Dalam Inang Jadi Protein Spike Mengeluarkan Protein Protein Tertentu Marker Marker Tertentu Kemudian Jika Cocok Dia Masuk Kedalam Inang Jadi Dia Attachment Attachment Yang Pertama Penempelan Jadi Ada Protein Protein Tertentu Yang Kemudian Bisa Menyebabkan Si Apa Namanya Virus Itu Bisa Masuk Kedalam Membran Sel Plasma Inang Jadi Spike Dari Virus Itu Kemudian Dia Mengikat Protein Reseptor Protein Reseptor Yang Ada Di Inang Pada Permukaan Inang Jadi Kemudian Dia Masuk Kedalam Membran Plasma Yang Kedua Adalah Penetrasi 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 Berarti Dia Masuk Attachment Penempelan Penetrasi Jadi Virus Particle Virus Setelah Dia Menempel Oh Cocok Lanjut Lanjut Masuk Kedalam Penetrasi Masuk Kedalam Sel Inang Membran Sel Inang Kemudian Apa Yang Terjadi Disitu Capsit Kemudian Remove Capsit Is Remove Capsit Membuka Setelah Membuka Genetic Material Enter The Nukleus Jadi Setelah Capsit Membuka Yang Seginam Membuka Material Genetic Ini Kemudian Masuk Kedalam Nukleus Inang Nukleus Inang Apa Yang Dilakukan Disitu Kemudian Dia Melakukan Replication And Viral Protein Reproduction Jadi Dia Melakukan Replikasi Dan Perbanyakan Materi Genetik Jadi Virus Itu Menggunakan Mesin Replikasi Inang Untuk Kopi Kopi Of Itself Jadi Dia Mengkopi Dirinya Jadi Dia Akan Memperbanyak Materi Genetik Kapsit Dan Sebagain Jadi Memperbanyak Biasanya Dia Di Mitokondri Atau Nukleus Kemudian Setelah Itu Viral Protein Production Virus Kemudian Dia Mengkopi Virus Protein Kemudian Juga Tidak Hanya Materi Genetik Saja Yang Akan Di Perbanyak Namun Juga Disitu Akan Membentuk Capsit Dan Kemudian Envelope Baru Sampai Terbentuk Satu Kesatuan Yang Utuh Kemudian Assembly Ini Adalah Genetic Material Is Package Jadi Into The New Capsit Jadi Ada Materi Genetik Disitu Yang Sudah Direplikasi Kemudian Ada Capsit Kemudian Yaudah Dirangkai Jadi Satu Kesatuan Yang Utuh Seperti Ini Kemudian Apa Yang Terjadi Setelah Itu Siap Dirilis Dirilis Itu Ya Dilepaskan Capsit Move To The Cell Membrane Jadi Capsit Itu Kemudian Dia akan Tadi Dia Masuk Kemudian Lama Kelama Dia akan Keluar Membrane Cell Dan Kemudian Dia bisa Menginfeksi Cell Cell Yang Di Samping Atau Cell Tetangga Kan Cell Taman Ada Banyak Begitu Seterusnya Sampai Menyebabkan Tanaman Tersebut Menjadi Abnormal Dan Lama Kelamaan Akan Menimbulkan Tan Eh Sorry Akan Menimbulkan Yang Namanya Gejala Jadi Kan Ketika Virus Itu Masuk Ya Tidak Hari Itu Juga Kemudian Langsung Menujukan Gejala Tidak Jadi Adanya Patukin Itu Sampai Muncul Gejala Itu Ada Waktu Ya Sama Seperti Manusia Ketika Misalnya Terinfeksi Virus Misalnya Misalnya Seperti Yang kita Tau Misalnya Virus Covid-19 Ketika Hari Itu Kita Terinfeksi Covid-19 Apakah Hari Itu Juga Kita Langsung Mucur Gejala Mungkin Ada Yang Iya Tapi Banyak Yang Ada Inkubasinya Dia Mereplikasi Si Itu Mereplikasi Virus Di Dalam Inang Dia Memperbanyak Dulu Kemudian Kalau Sudah Cukup Kemudian Akan Ketujukan Gejala Seperti Itu Jadi Mulai Dari Penempelan Kemudian Penetrasi Penetrasi Itu Virus Partikelnya Masuk Kedalam Sel Inang Kapsitnya Membuka Kemudian Material Genetiknya Masuk Kedalam Nukleus Atau Mitokondria Kemudian Kemudian Selain Itu Juga Pembentukan Kapsit Baru Envelope Baru Kemudian Dirangkai Menjadi Satu Kesatuan Dan Kemudian Dirilis Kalau Sudah Selesai Dan Siap Untuk Menginfeksi Sel Tetangga Fungi Oke Itu Sudah Oke Sudah Ya Virus Sudah Jadi Itu Contoh Contohnya Dan Reproduksinya Sekarang Kita Beralih Ke Grup Pathogen Yang Ketiga Yaitu Fungi Fungi Adalah Sendawan Fungi Are The Largest And Perhaps Most Well Known Group Of Plant Pathogens Jadi Fungi Ini Di Antara Yang Lain Di Antara Bakteri Virus Nematoda Biasanya Yang Paling Banyak Menyebabkan Penyakit Paling Beraneka Ragam Seperti Itu Kemudian Banyak Sekali Mungkin Sampai Ribuan Jenis Cendawan Yang Dapat Menyebabkan Plant Disease Dan Mungkin Relatif Sedikit Yang Menyebabkan Penyakit Pada Human And Livestock Jadi Banyak Penyebabkan Penyakit Pada Tumbuhan Dan Kebanyakan Cannot Be seen Without A Mikroskop Jadi Tentunya Tidak Bisa Lidah Dengan Asat Mata Yarus Menggunakan Mikroskop Kemudian Dia tidak Punya Klorofil Jadi Dia juga Mendapatkan Makanan Dari Materi-materi Organik Materi-materi Membusuk Caringan Membusuk Dan sebagainya Kemudian Kebanyakan Dari Fungi Itu Mempunyai Struktur Seperti Benang Jadi Fungi Itu Kayak Benang-benang Namanya Apa Namanya Hiva Hiva Ini Hiva 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 Of Fungi Jadi Dia Struktur Seperti Benang Kalau Dapat Tanyaan Struktur Seperti Benang Pada Cendawan Adalah Hiva Siapanya Kemudian Sedangkan Kumpulan Dari Hiva Jadi Tidak Mungkin Hiva Dari Cendawan Itu Cuma Satu Pasti Dia Kumpulan Dari Hiva Disebut Dengan Misalium Jadi Sudah Tau Hiva Dan Sudah Tau Misalium Kumpulan Dari Hiva Namanya Misalium Kemudian Hiva Itu Nanti Dia Akan Di Absorb Menyerap Air Dan Nutrien Yang Dibutuhkan Untuk Pertumbuhan Dan Produksi Dari Cendawan Apakah Dia Jadi Completely Different With Virus Kalau Virus Kan Dia Harus Replikasi Seperti Kalau Ini Tidak Ya Kalau Ini Lebih Ke Hiva Dia Absorb Air Dan Nutrien Dan Dia Digunakan Untuk Pertumbuhan Dari Fungi Kalau Nutrien Nutrisi Air Diserap Diserap Cendawan Otomatis Selama Kelamaan Figur dari Tanaman Akan Turun Kemudian Mungkin Lama Kelamaan Akan Menjadi Mati Dan Apakah Dia Hanya Menyerap Menyerap Water Nutrien Saja Tentu Tidak Ternyata Banyak Juga Yang Dia Mengekskresikan Enzim Atau Toksin Atau Substansi Kimia Yang Lainnya Ya Itu Ya Jadi Banyak Juga Seperti Yang Kemudian Lama Kelamaan Penyakitnya Itu Akan Lebih Berkembang Dan Juga Lama Kelamaan Gejala Itu Akan Terekspresi Gejala Itu Akan Muncul Ini Salah Satu Contohnya Dan Kebanyakan Fungi Itu Sepora Apakah Sepora Itu Bentuknya Hanya Bulat Saja Tentu Tidak Sepora Itu Ada Banyak Bentuknya Kalau Kebetulan Disini Contohnya Bulat Hiva Dari Fungi Kalau Ini Adalah Ras Disis Penyakit Karat Ras Itu Karat Oleh Patogen Voxinia Pada Tanaman Jagung Jadi Kalau Kalian Nanti Ketanaman Jagung Di Daunya Ada Oren Coklat Ke Oren Oren Kemudian Kalau Kalian Pegang Itu Mungkin Ada Serbuk Serbuk Nah Itu Adalah Penyakit Karat Oleh Voxinia Dan Kalau Dilihat Di Mikroskop Gejala Histologi Sudah Masih Ingat Gejala Morfologi Gejala Histologi Kalau Gejala Morfologinya Bisa Dilihat Seperti Ini Gejala Morfologinya Seperti Ini Seperti Seperti Nongol Jadi Benar Benar Bisa Kita Rasakan Kemudian Kalau Gejala Histologi Gejala Yang Hanya Bisa Dilakukan Dengan Pemeriksaan Halimikroskop Seperti 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 Ini Seporanya Kemudian Dia Kebanyakan Memproduksi Formin Spora Kemudian Spora Juga Akan Sangat Mudah Terbang Oleh Angin Dan Penyebarannya Oleh Air Aduh Kalian Sapa Enggak Oke Selanjut Ya Fungi Dapat Survive Pada Tanah Dan Juga Decaying Plant Material For A Long Time Jadi Dia Bisa Survive Di Tanah Dan Juga Material Yang Membusuk Kemudian Beberapa Spora Itu Memproduksi Tubuh Buah Atau Fruiting Badis Yang Mungkin Bisa Dilihat Pada Jaringan Tanaman Fruiting Badis Sebagai Contoh Ini Fruiting Klerotia Seperti Ini Sudah Ini Ada Satu Tanda Klerotia Bulut Fungi Juga Dapat Menyebabkan Gejala Gejalanya Apa Sebenarnya Gejalanya Seperti Itu Itu Aja Misalnya Ada Ada Blight Ada Hawar Kemudian Ada Bercak Daun Atau Lispot Kemudian Ada Seedling Blight Itu berarti Hawar Pada Apa namanya Perkecambahan Pada fase Perkecambahan Kemudian Warnanya Berubah Wilt Atau Layu Stem Roads Itu adalah Busuk Akar Lanjut Kalau ini Adalah Penyakit Antraknosa Yang Disebabkan Oleh Coletotricum Kapsiki Kalau Kalian Lihat Ibu Kalian Masak Ada Cabai Yang ada Hitam Hitam Dia Menjorok Kedalam Nah Agak Mengering Dan Kemudian Bercaknya Bercak Konsentris Jadi Seperti Bercak Bercak Meringkar Itu Namanya Penyakit Antraknosa Atau Dalam Bahasa Sehari Hari Disebut Dengan Penyakit Patek 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 Oke Lanjut Gejalanya Banyak Jadi Pada Umumnya Similar To Draft And Stervation Kayak Kering Gitu Ini Sebagai Contohnya Adalah Sclerotium Oleh Sclerotium Pada Tanaman Soybean Jadi Ini Ada Sclerotia Ada Struktur Bertahannya Kemudian Kemudian Dia Pasti Akan Melemah Dan Kemudian Kalau Lemah Pasti Akan Lebih Mudah Terserang Wilting And Dieback Dieback Itu Mati Pucuk Younger Plants Usually Killed Rapidly Yang Pasti Kalau Tanaman Muda Itu Lebih Mudah Terserang Kemudian Kadang Terkadang Juga Akarnya Itu Ada Bercak Strik Brownies Brownies Strik Kemudian Ini Ada Rice Blast Disis Penyakit Blast Penyakit Blast Penyakit Blast Pada Tanaman Padi Atau Rice Blast Disis Disebabkan Pericula Orizei Ini Ada Busuk Leher Kemudian Ini Infeksi Pada Ini Ya Pada Malai Seperti Ini Kemudian Kalau Piricular Orizei Ini Ditandai Dengan Adanya Apa Namanya Bentuk Bentuk Apa Namanya Diamon Bentuk Diamon Atau Bentuk Seperti Segi Empat Pada Tanaman Padi Itu Rice Plast Isis Bercak Bentuk Seperti Ini Segi Empat Atau Bentuk Seperti Diamon Lanjut Banyak Group Of Plant Patrugins Yang Disebabkan Penyakit Pekin Disebabkan Oleh Cendawan Contohnya Adalah Bulai Pada Tanaman Jagung Disebabkan Perenus Kleros Poram Indis Dia Gejalannya Seperti ini Bulai Seperti ada Garis-garisnya Di tanaman Jagung Yang harusnya Hijau Biasa Kemudian Kerdil Dan Bisa Bisa Tidak Bisa Menghasilkan Apa Namanya Bongol Apa Namanya Tongkol Kemudian Folsomat Atau Penyakit Gosong Pada Tanaman Pada Buah Jagung Ini 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 Tubuh Buah Tubuh Buah Dari Dan Disini Isinya Banyak Sekali Spora Sporanya Dan Akan Sangat Mudah Diterbangkan Oleh Angin Karena Ringan False Modis Sebabkan Oleh Sendauan Ustilaginoidea Ustilago Atau Ustilagomitis Kemudian Ini Ada Penyakit Karat Atau Ras Yang Disebabkan Oleh Soybin Jadi Ras On Soybin Karat Pada Tanaman Pada Tanaman Apa Namanya Kerdilai Disebabkan Oleh Pakop Surapacirisi Dan Ini Downy Mildew Pada Bawang Daun Disebabkan Peranas Klerospora Dan Struktor Ini Sangat Familiar Ini Potatoblaitin Disebabkan Oleh Hawar Atau Hawar Disebabkan Oleh Pitoptora Pitoptora Investans Biasanya Dan Dia Banyak Penyerang Di Dieng Dieng Itu Banyak Tentang Banyak Terserang Oleh Pitoptora Investans Kemudian Grup Yang Ketiga Itu Grup Dari Nematode Bentuknya Bagaimana Dia Round Worms Barely Visible With Neck Eyes Jadi Susah Untuk Kelihatan Secara Kaset Mata Lagi-lagi Kita Perlu Mikroskop Sebenarnya Sebenarnya Kita Bisa Praktiku Mengenai Nematode Ini Cuma Rasanya Agak Susah Kalau Tanpa Mikroskop Karena Biasanya Kita Praktiku Mengenai Ini Panjangnya 4 Sekitar 4 Millet Dan Banyak Yang Lebih Kecil Dari Itu Dia Warnanya Biasanya Clear Atau Transparant Jadi Tembus Pandang Dalam Banyak Kelihatan Jadi Organ-Organ Internalnya Itu Kelihatan Dan Dia Mempunyai Stilet Stilet Itu Alat Makan Dia Jadi Untuk Menusuk Mengisap Kedalam Tanaman Dia Punya Stilet Dan Apakah Nematode Itu Semuanya Dia Act As Plant Disease Atau Apakah Dia Hanya Sebagai Plant Disease Atau Plant Patogen Tentu Tidak Ternyata Yang Namanya Nematode Itu Ada yang Beneficial Ada yang Menguntungkan Seperti Pada Genus Stainer Nema Dan Heterohab Titis Itu Adalah Nematode Yang Menguntungkan Stainer Nema Dan Heterohab Titis Familia Kalau Nggak Salah Stainer Nema Tide Dan Heterohab Titide Itu Kalau Yang Beneficial Oke Lanjut Mikroskop Dia Tidak Bersegmen Harus Mengurangkan Mikroskop Bentuknya Ada Banyak Kemudian Banyak Ditemukan Tidak Hanya Di Tanah Namun Juga Di Perairan Di Hewan Bahkan Di Tanaman Dan Kebanyakan Makan Pada Materi-materi Membusuk Dan Banyak Juga Yang Parasit Pada Animal Pada Hewan Plans Tanaman Insek Parasipode Insek Cendawan Dan Nematode Dan Juga Yang Banyak Plans Parasitik Nematode Have Stilet Most Have In Soil And Feet In Or On Plant Roots Jadi Banyak Ditemukan Pada Tanaman Dan Makan Cairan Pada Tanaman Oke Summary Oke Hari ini Kita sudah Belajar Sedikit Banyak Sedikit Tidak Banyak Jadi Kita sudah Belajar Mengenai Introduction Baru Introduction Ini Baru Introduction Tentang Plant Pathogens Plant Pathogens Jadi Ada Bakteri Cendawan Nematoda Dan Virus Dan Yang Paling Yang Yang Penting Juga Kita Harus Tahu Adanya Perbedaan Antara Sign And Symptoms Dari Bedanya Tanda Dan Bedanya Gejala Kita Harus Tahu Kade In Identifying Plant Disease Jadi Itu Salah Satu Kunci Salah Satu Kunci Apabila Kita Dapat Identifikasi Penyakit Tanaman Dan Segitika Penyakit Kalian Sudah Tahu Plant Disease Can Develop If Susceptible Host Pathogen And Favorable Environment Do Not Occure Simultaneously Jadi Tidak Akan Bisa Penyakit Itu Berkembang Kalau Misalnya Salah Satu Dari Ketiga Faktor Baik Itu Host Inang Pathogen Dan Juga Lingkungan Tidak Mendukung The Major Plant Pathogens Responsive For Disease Development In Plants Are Fungi Bacteria Virus And Nematoda Seperti Itu Hari Ini Sudah Belajar Introduction Mengenai Plant Pathogens Nanti Seiring Dengan Seiring Dengan Apa Namanya Perkembangan Mata Kuliah Sampai Akhir Kita Banyak Belajar Mengenai Satu Persatu Mengenai Itu Resume Kuliah Sebaik Mungkin Se Colorful Mungkin Semudah Mungkin Untuk Kalian Baca Jadi Sebenarnya Resume Itu Bukan Buat Saya Dilebih Bagaimana Resume Itu Nanti Berguna Untuk Meningkatkan Kepahaman Kalian Mengenai Ilmu Yang Sudah Saya Berikan Ilmu Yang Sudah Saya Sharing Ke Kalian Resume Video Link Ada Google Classroom Dan Dan Rasanya Nanti Nanti Praktikum Sebentar Lagi Dan Oke Ini Ada Plantis Is Triangel Jangan Lupa Mini Review Di Youtube Comment E-Presence Mini Quiz Dan Do Your Take Home Assignment Jangan Sampai Ada Satupun Yang Terlewat Oke Semoga Ilmu Yang Saya Berikan Hari Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semoga Penyampaian Saya Mudah Dipahami Oleh Kalian Walaupun Materinya Relatif Lebih Sulit Mungkin Dan Belajar Lebih Giat Lagi Sampai Jumpa Minggu Depan Di Kesempatan Yang Berbeda Selamat Melanjutkan Aktivitas Sehat Selalu Jangan Lupa Makan Minum Yang Berkisi Ya Biar Imunya Kuat Untuk Menghadapi Mata Kuliah Saya Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh